Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil anamin Hadana lihada Wa makuna linah tatia Lawla an hadana Allah Allahumma salli wa sallim Ma'ana Syedina Muhammad Wa'ana Ali Syedina Muhammad Ahmad Ba'ad Jamaah Al-Fatih Channel Dan sahabat Youtube Dimanapun anda berada Kami merasa senang bisa berjumpa Dengan saudara-saudaraku Yang semuanya dalam keadaan sehat Mari kita syukuri Dengan mengucapkan Alhamdulillah Kepada yang belum sehat Segera sembuh Dan kepada yang belum tercapai Cita-citanya Semoga segera terkabulkan Kemudian bagi Yang sedang Sulit rezekinya Semoga segera Diberikan solusi untuk Pemecahannya Tidak lupa Salawat dan salam Semoga tercurah Keharibaan baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai Dan kita ikuti Sunnah-sunnahnya Selanjutnya Ingin kami berbagi Kepada saudara-saudaraku Tentang satu amalan Di bulan Muharram Yang sangat mulia Yaitu Dengan judul Mumpung Muharram Baca tiga kali Doa manjul ini Agar setahun ke depan Selalu dapat Petunjuk Allah Dan tercapai Semua hajatmu Setiap orang Pasti menginginkan Doanya Dikabulkan Namun Tidak semua orang Mengetahui Bagaimana memilih Doa Yang sangat manjur Dan mustajab Yang dianjarkan oleh Rasulullah Kepada Menantunya Yaitu Sahabat Ali bin Abi Tolib Beliau mengerjakan Suatu doa Yang sangat Mustajab Yang intinya Ada dua permohonannya Tetapi dua permohonan itu Akan Mencukupi Mencakup Kebutuhan dunia Dan akhirat Permintaan yang pertama Adalah Hidayah Yaitu Petunjuk Petunjuk ini Lawannya adalah Dholal Atau sesat Agar kita Tidak tersesat Dalam melangkah Setahun yang akan datang Dari bulan Muharram ini Kemudian Permintaan yang kedua Yaitu Sadat Yang artinya Lurus Dan tepat Sasaran Sementara Lawannya Yaitu Inhirof Atau Menyimpang Jadi Diharapkan Dengan Membaca Doa ini Yang jarang Dilakukan oleh Banyak orang Insyaallah Orang yang Membaca ini Akan diberikan Petunjuk oleh Allah Mengenai Jalannya Bagaimana Mencari Mencari rezeki Bagaimana Mencapai tujuan Yang diinginkan Allah akan Memberikan Petunjuk Jika Allah Sudah Memberikan Petunjuk Maka Sesulit Apapun Menurut Logika Manusia Insyaallah Akan Memberikan Ridonya Dan Mengabulkan Mengabulkan Hajat Hajat Kita Kemudian Yang Perlu Diamalkan Dan Perlu Dilakukan Yaitu Saat ini Adalah Bulan Bulan Muharram Yaitu Yang disebut dengan Saharullah Yaitu Bulannya Allah Dan Muharram Merupakan Salah satu Dari Arbaatul Hurum Yaitu Empat Bulan Yang suci Arbaatul Saharul Hurum Yaitu Empat Bulan Yang Mulia Dan Dimulai Maka Jika kita Berdoa Di Bulan Yang Mulia Maka Besar Kemungkinan Doa Kita Akan Dikabulkan Oleh Allah Dan Dengan Doa Ini Insyaallah Kita Akan Mendapatkan Sadat Yaitu Lurus Dan Tepat Sasaran Sehingga Apa Yang Kita Minta Allah Meridui Dan Akan Mengabulkan Doa Kita Lantas Seperti Apakah Doa Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Kepada Sahabatnya Yang Sekaligus Anak Menantunya Yaitu Sahabat Ali bin Abi Tolib Doanya Adalah Demikian Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Dini Wasadidni Wadkurbilhuda Hidayatak Tariko Wasadadi Sadadassahmi Hadis Riwayat Imam Muslim Yang Artinya Ya Allah Karuniakanlah Kepadaku Hidayah Atau Petunjuk Dan Tepatkanlah Aku Pada Kebenaran Ini Yang namanya Sadad Ini adalah Jadi Hitayah Petunjuk Dari Allah Kemudian Kita Lurus Untuk Mencapainya Ya Karena Petunjuk Itu Ada Petunjuk Yang Tepat Dan Ada Petunjuk Yang Dolal Atau Yang Sesat Yang Disampaikan Oleh Setan Setan Itu Memberikan Petunjuk Tetapi Petunjuk Yang Dolal Bukan Yang Sadad Ya Yaitu Petunjuk Yang Inhirof Atau Menyimpang Mudah-mudahan Dengan Apa yang Disampaikan Rasulullah Jika Kita Ingin Mencapai Tujuan Yang Ingin Kita Capai Itu Tepat Sasaran Dan Tercapai Seperti Yang Kita Ingin Maka Janganlah Sekan Sekan Untuk Membaca Doa Ini Mari kita Sampaikan Artinya Ya Allah Karuniakanlah Kepadaku Hidayah Dan Tepatkanlah Aku Pada Kebenaran Beliau Berkata Permisalan Petunjuk Adalah Yang Menunjukimu Jalan Dan Pemisahan Permisalan Tepat Pada Kebenaran Seperti Tepatnya Anak panah Mengenai Sasaran Hadis Riwayat Imam Muslim Mari kita Ulangi lagi doanya Untuk Dimulai Pada bulan Muharram ini Dan Diamalkan Seterusnya Agar kita Jika punya Hajat Allah memberikan Petunjuknya Kemudian Petunjuk yang lurus Dan tepat Sasaran Sehingga Allah akan Mengaburkan Apa yang Kita Minta Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Dini Wasadidni Wazkur Bilhuda Hidayatakat Toriko Wasadadisadadassahmi Mungkin agak Susah Bagi yang pertama Kalian mendengar Mari kita ulang Dengan pelan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Dini Wasadidni Wazkur Bilhuda Hidayatakat Toriko Wasadadisadadassahmi Insyaallah Akan kami bantu Menuliskan di kolom komentar Agar Anda bisa Membaca Doa Arab Dan Latinnya Sekaligus Anda Jika berkenan Memberikan like Share Dan komen Kami doakan Semoga Anda Mendapatkan Balasan Yang Setimbang Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Yang dapat kami Sampaikan Ada kekurangan Kehirapan Kami mohon maaf Yang seterus-terusnya Akhirul kalam Bindahi Taufiq Walidayah Walinayah Walbarukah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh